Intro Apa kabar para pemirsa Saito Tamsir? Kini anda mengikuti Warta Berita PTS. Pemilu 2020 tidak sampai 10 hari. Suara imigran baru pun menjadi rebutan para partai politik. Warta Berita PTS menggelap forum diskusi dengan satu-satunya peserta pilek berlatar belakang imigran baru generasi kedua, Ken Kim Yong, untuk bersama menilik program imigran baru dalam pemilu kali ini. Selamat pagi, selamat pagi. Taiwan People's Party mengusung Ken Kim Yong berlaga dalam pilek wilayah nomor tiga kota Taipei. Dengan mengenakan baju tradisional Indonesia fasi dalam ragam bahasa, Ken selaku generasi kedua imigran baru hadir sebagai narasumber dalam acara forum diskusi program imigran baru PTS. Melihat daftar pilek lintas wilayah yang diusung dari pan biru dan hijau, Ken berpendapat jika kedua belakang partai memiliki perbedaan perspektif akan etnis imigran baru di Taiwan. Mengurai setiap program dari dua partai, Ken mengapresiasi usulan partai KMT akan pembentukan Dewan Imigran Baru, karena kini imigran baru telah menjadi etnik kedua terbesar di Taiwan, sehingga pemerintah sudah selayaknya membentuk instansi terkait. Berkenan dengan usungan perbaikan sistem penomoran kartu identitas imigran baru dari partai DPP, Ken juga menyambutnya dengan baik. Lantas apa keunggulan imigran baru dan generasi keduanya, Ken menitik beratkan pada relasi dan juga kemampuan di bahasa. Sering dengan semakin dekatnya hari pemberian suara, Ken mengimbau para imigran baru yang memiliki hak suara, tanpa pandang asal negara, haruslah memberikan surat suaranya dan memberikan pengaruh bagi pemilu Taiwan. Rekaman video itu dapat disaksikan di Facebook Warta Berita PTS dan juga channel YouTube PTS. Satu unit helikopter Black Hawk milik Kementerian Pertahanan Nasional pada tanggal 2 Januari dilaporkan hilang kontak. Total awal kapal 13 orang berangkat menuju Tong Awilan dalam rangka kegiatan hiburan tahun baru Imlek, namun mendadak berdarah darurat di kawasan pegunungan di Wulai, kota New Taipei. Regup penolong segera diturunkan dan delapan awal kapal meninggal, sementara lima lainnya terluka parah. Kementerian Pertahanan Nasional MND pada tanggal 2 Januari membenarkan bahwa satu unit helikopter Black Hawk UH-60M dari Angkatan Darat mendarat secara terpaksa pada waktu subuh di pegunungan Wulai di perbatasan Yilan dan Taipei. MND dan regu penyelamat telah menguntuh satuannya untuk memberikan pertolongan. Total ada sebanyak 13 orang awak kapal, namun akhirnya pada saat ditemukan delapan meninggal dan juga lima masih ditemukan dalam kondisi hidup tetapi terluka parah. Helikopter Black Hawk UH-60M milik Angkatan Darat yang baru saja diresmikan penggunanya pada akhir Oktober 2019 bertugas sebagai penyerang udara dalam pertahanan keamanan nasional, logistik dan pertempuran. Namun helikopter sejenis pada 2018 juga sempat dilaporkan terjadi keselakaan, yang mana pada Februari 2019 sempat jatuh di perairaan Pulau Lai, menewaskan dua orang dan empat lainnya hilang. Angkatan Bersenjata Nasional pada 2008 membeli 60 unit UH-60M dari Amerika dengan pengalokasian 30 unit bagi Angkatan Darat, 15 unit bagi Angkatan Udara, dan 15 unit lainnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan mobilisasi logistik via udara. 28 Desember lalu ditemukan ayam yang mendadak meninggal di salah satu peternakan ayam di Kabupaten Yunlin. Usaha diperiksa dipastikan sebagai sumber virus H5N2. Tanggal 1 Januari, petugas pencegahan epidemi segera melakukan tugas pebasmian terhadap 23 ribu ekor ayam dipertenangkan setempat. Sepuluh petugas anti-epidemi dengan seragam lengkap tengah melakukan pembasmian di sebuah peternakan ayam di desa Tonan di Kabupaten Yunlin. Tanggal 28 Desember ditemukan ada ayam yang mendadak mati. Pemilik segera melaporkannya kepada instansi pencegahan epidemi. Tanggal 31 Desember dipastikan sebagai sumber virus H5N2. Tanggal 1 Januari dilakukan tugas pembasmian total sejumlah 23 ribu ekor ayam. Pusat Pengontrolan Penyakit Hewan ADCC, Kabupaten Yunlin menjelaskan bahwa virus flu burung sudah menyerang ayam konsumen potong, bebek dan angsa dengan masa puncak ayam potong pada Maret hingga Juli, serta November hingga Desember. Pihak ADCC, Kabupaten Yunlin menjelaskan bahwa pada tahun lalu ada 53 lokasi peternakan yang terserang flu burung dan telah membasmi sebanyak 289 ribu ekor ayam. Pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 62 peternakan dan membasmi 440 ribu ekor ayam. Meskipun jumlah kasus mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pihak ADCC mengingatkan untuk tetap menjaga baik kondisi unggas. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Teater Moskow di Rusia. Soal lagi di pekan depan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!